Halo guys, hari ini aku mau nge-battle plus nge-review Micellar Water Garnier dan Nivea plus efek dan penggunaan di tipe kulit yang Agnoprene Skin Sensitive Plus Oily seperti mukaku Stay itin terus ya Fungsi Micellar Water, membersihkan wajah kita dari sisa makeup dan kotoran Mengangkat sel kulit mati, menyegarkan dan melambatkan wajah kita The first product, Garnier Micellar Cleansing Water Pink Even for sensitive skin, produk ini so hype dan viral anywhere Mudah didapetin dengan harga Rp 25.000 aja Bisa dibeli di Alphamart atau Indomart terdekat Klaim produk dari Garnier Micellar Cleansing Water Membersihkan kotoran atau bekas makeup tanpa bilas Setelah pemakaian kulit kita menjadi lebih bersih, halus, cerah dan sehat Direkomendasikan untuk sensitive skin dan non-alkohol plus non-perfume Jadi safety banget kan untuk yang sensitive skin Next packagingnya untuk Garnier Cleansing Water ini Ini dibalut dengan botol polos Perpaduan warnanya warna putih polos dan pink Jadi untuk produknya itu kelihatan jelas Di bagian depannya ada label produk Di labelnya itu ada fungsi, nama produk, ada label halalnya juga Untuk label produk di bagian belakangnya Aku bakal taruh gambarnya disini Dan ingredientsnya ada di bagian label produk belakangnya Salah satunya ada aqua, ada hexaline, glycol, glycerine, poloxamer, dan lain-lainnya Oke, seperti yang tadi aku udah bilang Bahwa kandungannya itu non-alkohol dan non-perfume Jadi bener-bener safety dan aman banget buat tipe kulit yang sensitif Sekarang aku mau bersihin muka aku dengan Micellar Cleansing Water Garnier By the way, aku udah repurchase berkali-kali Si Garnier ini menurut aku harganya low pricey Dan bisa ditemuin di nomor atau tanfamer Dan aku juga biasanya belinya disitu Untuk tekstur, si Garnier ini tuh Teksturnya kayak air dan gak berwarna Wanya juga gak ada sama sekali Karena non-perfume ya Terus kalian jangan kaget Kalau cairannya itu bisa berbusa Karena setelah terguncang Biasanya emang ada busanya gitu di dalam Di dalam botol produknya Tapi bakal hilang dengan sendirinya Kok ini aku membersihkan wajah aku yang di sebelah kanan Menggunakan Garnier Sekali usap dengan Garnier itu Makeup aku lumayan keangkat banyak Menurut aku daya angkat Garnier itu Saat membersihkan makeup jauh lebih gampang Lebih smooth dan lebih effortless Terutama untuk e-makeup Saat menggunakan Garnier Aku tidak membutuhkan banyak kapas Untuk membersihkan wajah aku dari makeup Karena biasanya aku juga looknya natural makeup Paling banyak cuma ngabisin dua kapas Karena se-effortless itu pake Garnier And I really really like it Di muka aku yang tipikalnya sensitif Agne prone dan oily Itu tidak ada dampak buruk Malah membantu Sangat membantu Karena setelah pemakaian si Garnier Untuk membersihkan wajah aku Itu ada efek melembabkan Dan sedikit glow gitu And then finally Ini adalah Bekas Bekas kapas Yang buat ngebersihin muka aku And tadaaa Ya Semuanya keangkat Lanjut disini aku bakal bahas Plus dan minus Dari si Garnier ini Plus dari produk ini Mudah digunakan Untuk menghapus Dan membersihkan wajah aku Dari makeup dan kotoran Ngebuat wajah aku tuh Lebih lembut dan lembab Harganya juga murah Dan bisa didapetin dimana-mana Terus satu lagi yang paling aku suka Itu alkohol free dan perfume free Untuk minus produk itu Cuma satu Menurut aku cuma mudah berbusa aja Cleansing water yang kedua Yaitu Nivea Per White Mistil In Skin Bright Aku beli ini karena banyak review sih Kalo produk ini tuh friendly Sama sensitive skin Dan claimnya itu No prosen alkohol No making irritation Gak bikin iritasi kulit Terus ngelembapin Nyerahin dan menenangkan kulit Untuk satu tube Mislar water ini Harganya Rp25.000 Untuk Rp125.000 Kamu bisa beli Di Indomaret Alphamaret Atau e-commerce lainnya Dari segi packaging Produk ini gunain botol polos Yang cleanser waternya tuh Kelihatan dari luar Jadi kayak polosan gitu Nah Untuk perpaduan warnanya itu Perpaduan biru Dan putih Untuk tutupnya juga mudah dibuka Untuk Keluarin produknya juga mudah Nah di bagian depan belakangnya Kayak biasa ada label produknya Di labelnya itu Ada nama produk Fungsi produk Klaim dari si produk ini Ingredientnya Barcode keaslian Tempat produksi Dan tanggal expired Selanjutnya kita bahas tekstur Untuk tekstur Si Nivea ini tuh Kayak air Bening Gak ada warna Ada aromanya sih Sedikit Kayak ada aroma oil gitu Tapi bukan aroma Perfume Atau fragrance Ini aku pake Mislar Nivea ini Di wajah aku Yang sebelah kiri Seperti biasa Pake kapas Kira-kira Menurut aku Di wajah aku yang sensitif Plus berjelaut ini Kayak kurang friendly Overall Untuk hapus makeup Si lumayan Untuk hapus Residu-residu Kotoran Dan makeup Di muka aku itu Ya lumayan banget Membantu Dan Ngelembapin Kayak muka aku Lebih kendel Kalo abis pake ini Tapi minusnya Dia tuh sama Kayak garnier Cepet berusaha Untuk temen-temen Yang tipe kulitnya Sensitive banget Kayak aku Aku gak rekomenin Pake misle Irnivea ini Setiap hari Lanjut Aku bakal bahas Kayak ingredientnya Itu 0% Alkohol ya Jadi Aman untuk kulit sensitif Dan gak buat Diritasi kulit Adalizorik ekstrak Membantu untuk Melembapkan Dan mencerahkan kulit Per white ekstrak Yang membantu Untuk Meregenerasi kulit Dan membuat kulit Lebih bercahaya Terus satu lagi Ada tropical cherry ekstrak Itu fungsinya Menjaga penuhan dini Dan menangkan kulit Sebenernya dibanding Garnier Nivea ini punya Ingredients Atau key ingredients Yang lebih banyak Tapi Kalo di compare Di muka aku Yang very-very sensitif Yang sensitif banget Aku lebih cocok Ke garnier Yang pink Atau micellar water Yang pink Daripada Si micellar Micellar Nivea ini Ini kondisi Kapas Yang Membersihkan wajahku Dengan si micellar Nivea ini Lumayan Membantu Untuk Membersihkan Wajahku Yang Sebelah kiri Terima kasih telah menonton!